Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebenarnya tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mana kaget ya, gini kaget semua. Dengan ini nih mereka ngerasa gue superhero mungkin ya gitu, terus ditambah dengan semangatnya, jadi pas keluar, meledak-meledak semangat anak-anak. Persaingan, kompetisi, antar pemain tuh yang begitu tinggi, di level yang sampai orang pikir itu agak kasar. Bagaimana latihan itu melebihi pertandingan itu sendiri, kerasnya, seriusnya, pressurenya. Saya mau pemain saya itu yang bergelora gitu. Dulu dengan almarhum Amran, lalu pertama kali saya latihan, lalu saya udah kelas sama dia. Dia yang paling sering protes ke saya, mulut tuh sampah katanya gitu. Karena setiap saya bikin poin depan dia, pasti saya mampusin dia mukanya. Mampus lu gitu. Dan dia tuh kesel membakar dia, untuk juga membuktikan juga. Makin banyak sering kelas di lapangan tuh artinya rasa menangnya semakin dibul. Mungkin tidak sebagian jeripayah kita dikembalikan ke masyarakat. Kita mau memang selain olahraga juga ada pendidikan. Lalu tiba-tiba saja saya diinformasikan, Ini loh, kita ngambil klub basket Satria Muda. Oh, oke. Saya bilang. Ketika kita diberi kesempatan, kita harus memberikan yang terbaik. Dan insya Allah hasilnya baik. Dari situ, ya, perjalanannya ya dimulai. Nah, penting sekali, the management, bukan hanya saya, the management, pimpinan daripada klub Satria Muda, harus menyatu dengan pemain, termasuk pelatih, menjadi sebuah keluarga besar. Tetapi tetap didasari profesionalisme. Jangan dibalik. Karena banyak sekali istilah kekeluargaan disalahgunakan. Nah, ini yang kita tidak mau. Saya mau mendidik mereka sangat profesional. Tapi kekeluargaan. Jadi, emang betul-betul pada saat itu Pak Erick Thohir, dia handle tim, dia memang turun ke lapangan. Pure 100% dia turun ke lapangan. Kita latihan pagi, dia sebelum ke kantor, dia mampir ke sini, dia cek anak-anak. Sampai mau keberangkatan tim ke luar kota bertanding, dia sampai antarkan kita ke stasiun. Sampai di kota tersebut kita tanding, Pak Erick Thohir juga udah ada di situ. Jujur memang figur itu, apa namanya, menurut saya, yang membuat saya juga. Ya kan, melalui semua itu tuh dengan keyakinan, dengan lurus gitu ya. Enggak aneh-aneh. Motivasi Mas Erick, semangat Mas Erick ke kita, ke saya, membuat semuanya itu menjadi muda. Saya bisa seperti ini karena Mas Erick juga. Jadi, saya rasa kita akan support semua apa yang Mas Erick telah kerjakan buat Satria Muda, buat kita semua. saya berharap untuk teman-teman tim yang lain juga bisa membantu untuk mewujudkan juara Indonesia-Indonesia juara. Satria Muda berhasil mewujudkan visi juara Indonesia-Indonesia juara. Setelah memenangkan, dialah Sieba Champion. Sebuah kejuaraan basket bergensi di Asia Tenggara. dengan mengalahkan Hammer Center Batang Pier dari Filipina. akan menyusahаютсяIST Bikin ribu bangus. Bikin ظshk... Bikin sepulang, Bутinto bolaあat wis SM itu senang pressure, jadi semakin ada pressure kita semakin pelawan gitu. Ada pressure mana ini yang kasih kita, kita makan gitu. Kalau di SM kita harus cari prestasi di sini, jadi memang harus digedor yang lebih lagi sih ya pasti. Dalam segi mental, biar mereka tuh menyadari kalau kita di sini tuh nggak main-main aja gitu. Yang saya lihat di sini adalah attitude-nya, kerja kerasnya sama mental nggak mau kalahnya. Di sini klub Satria Muda merupakan klub yang terbaik di Indonesia, jadi kalau mau masuk sini lu harus kasih yang terbaik, yang kamu punya. Jadi benar-benar habis-habisan deh. Mending begitu daripada setengah-setengah, lebih baik nggak usah. Setelah tahun 2016 lalu mereka tunduk di semifinal melawan JLS, Kini di 2017, sekali lagi, mereka harus menelan pil pahit dari pelintar jaya, kalah di kandang sendiri. Pelintar jaya energi megabesan Jakarta, menjadi juara IPL 2017. Dan ini adalah kekalahan pertama yang mencakupkan lebih sangat mudah di keadaan mereka. Jadi awalnya dulu, kalau nggak salah itu Kaptennya Mas Wahyu waktu itu. Salah satunya waktu itu dibilang gini, oke besok adalah final, dibilang gitu, kalian tahu final itu kita harus kasih semuanya 100%, dibilang gitu kan. Nah, sekarang ayo cari motivasi kalian masing-masing. Coba gue pengen tahu motivasi dari tiap-tiap orang apa, biar kita bisa bantu merealisasikan cita-cita itu, dibilang gitu kan. Akhirnya ada yang bilang kayak, gue tahun depan mau married, dibilang gitu kan. Yang paling keren tuh ada temen gue satu, dibilang gitu, oh gue udah punya tanah, gue udah bikin fondasi, dindingnya belum naik. Dindingnya belum naik banget, ayo dong, bantu gue nih, lo taruh semua nih istilahnya nih kalau di meja, kita taruh semuanya di meja ini. Nah, semua akan ngomong, iyo bang, gue mungkin nggak main, tapi gue akan teriak sekencang-kencangnya support kalian semua, gue bilang gitu, gue akan lompat sedinggi tingginya, akan lari sekencang-kencangnya kalau memang lo butuhin, itu yang gue lakuin. Oke, laki-laki itu yang dipegang ngomongannya, sekarang lakuin. Di lapangan gila langsung, langsung gila sih anak-anak. Itu pengalaman yang dari dulu sampai final terakhir, itu yang coba gue tetap, kita lakukan tradisi kita lah kalau kita ingin. Satria Muda mampu mengalahkan Pelita Jaya di kandung Pelita Jaya. 69-64, Satria Muda menjadi juara IBL Pertalaj 2017-2018. Tahun lalu Pelita Jaya meraihkan kemenangan mereka di kandang Satria Muda di Pritama Arena. How sweet it is. Revenge is sweet, man. I told them, I told everybody when they said, yo, how do you feel playing Pelita Jaya? I'm like, it's even better that we're gonna beat them in their own gym. Di bawah kepemimpinan Yobel Sonda, kemenangan di 2018 ini, Satria Muda berhasil mengendami kelar juara Liga Basket Indonesia yang ke-10. Setelah sebelumnya, di bawah asuhan pelatih Victor Gideon Rory, Satria Muda mendominasi Liga Basket Indonesia dengan memenangkan 5 kelar IBL di tahun 2004, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Tak cukup sampai di situ. Masa kemasan Satria Muda pun masih berlanjut di bawah kepemimpinan pelatih Oktofiario Romeli Sambilah Hidu dan Cokor Darangka. Apa dan siapa di balik prestasi gemilang Satria Muda ini? Sejak awal kita konsisten, Satria Muda itu selain visinya memang kita ingin anak-anak yang kita bina selesai sekolah, bahkan juga kita tidak mau mereka terjebak dalam kehidupan-kehidupan yang tidak baik, contohnya drugs. Karena kita mau menciptakan insan-insan juara, dan insan juara itu adalah insan yang bertanggung jawab. Mau main di Satria Muda, mesti sekolah. Setiap kita pertemuan, apalagi kalau ada anak-anak baru, dia selalu mengingatkan, basket itu bagus, tapi jangan lupa kuliah harus juga. Fasilitas untuk kuliah itu dia sangat support. Bahkan kalau izin untuk latihan asal untuk kuliah, itu diizinin. Ya saya bangga lah anak saya pemain basket, apalagi sekarang, udah sampai mencapai S2-nya ya. Itu dibiayai oleh tim basket Satria Muda. Jadi kita harus berjuang untuk anak kita, kita harus betul-betul dibawa dalam doa. Erick juga kasih asuransi. Kalau cedera, pokoknya timnya tanggung. Saya pikir kita belum tahu ini cedera atau tidak, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Ya jelas kalau sampai diobat soldat, kita dikeluar. Ya pasti depresi sih. hampir satu tahun nggak bisa jadi atlet. Habis cedera itu memang kan saya terapi. Filipin, berapa bulan di sana, itu juga support dari manajemen, benar-benar kerasa gitu. Jadi mereka tuh sangat membantu sekali gitu. Saya percaya kalau ada Tuhan, dan rencana itu udah pasti yang terbaik buat saya. Kalau gue termasuk orang yang dekat banget sama keluarga gue. Jadi mereka yang selalu support gue bisa sampai sekarang ini kan di sini. Apalagi terutama untuk masalah pribadi basket gitu, untuk mereka tahu. Nah hal-hal kecil-kecil itulah yang ternyata besar buat gue. Itu yang bisa jadi pegangan gue sampai sekarang ini. Duh, kok harus cuman aman. Harus cuman, harus cuman ini. Ya senang lah. Apa ya, kalau jadi atlet kan banyak banget pikiran kayak ya ketakutan gitu kan. Nah, dia ini yang bisa nenangin. Dia yang bisa nenangin gue. Jadi kayak tenang aja dong, semua akan baik-baik aja istilahnya gitu. Tanpa dia harus ngomongin, gue akan tahu. Mama adalah diehard fans gue. Nomor satu deh. Ya, gitu. Sama bapak juga, let's go ya. Let's go SM, let's go. Let's go SM, let's go. Let's go SM, let's go. Let's go. Indonesia juara. Indonesia juara. Let's go. Aku ngikutin SM tuh dari jawanya NBL. Mereka punya teammate yang bagus, terus visi, court visionnya juga pada bagus gitu. Mereka juga latihan. Latihannya tuh kayak kelihatan gitu. Oh, mereka tuh latihannya kayak gini. Jadi aku bisa kayak sekalian lewetton, sekalian belajar gitu. Terus liat mereka main juga kayak kunda mentalnya bagus. Ya, powerful semua mereka mainnya. Yang aku paling suka dari SM yang pasti kekompakan timnya. Ramahnya mereka jauh sih di atas yang lain. Kalau menurut aku, mereka ramahnya beda. Terus masalah welcome sama fansnya juga beda. Ada kadang yang diajak foto, senyum aja susah gitu loh. Tapi kalau mereka yang welcome banget, yang aku sendiri juga ngerasa, kok kayak deket ya? Padahal sebenarnya cuma as fans doang. SM di dalam hidup aku ngaruh banget. Cara permainannya tuh gak selalu kebawa emosi gitu. Jadi, pantas lah emang layak disebut legend. Emang legend banget gitu. Heboh gitu kalau ada SM di dalam TV. Aku sampe sama ayah. Hei, aku sampe tipi, tipi, itu, itu. Soalnya SMA ini, jangan ada yang nonton. Eh, jangan ada yang nonton. Jangan ada yang mindahin gitu. Jangan ada yang mindahin. Ini biar aku aja. Wah, aku sampe loncat-loncat gitu. Kalau pas SM menang, SM-nya gini gitu. Pokoknya ya ngaruh banget gitu di hidup aku. Gua sih ngerasanya ya SM tuh bener-bener wujud dari sebuah kerja keras. Kayak dulu kan mereka, ya apalah SM gitu. Terus sampe akhirnya mereka bisa jadi juara. Terus punya fans banyak. Habis itu sempet gak juara. Tapi mereka tetep kerja keras. Dan sekarang akhirnya mereka juara lagi dan sesukses kayak sekarang gini. Hei, orang paling ramah di SM. Gak kerasa, gue terharu nih. 25 tahun ini saya bangga. Erik bisa nerusin cita-cita saya. Anak-anak banyak yang udah lulus, S1. Dan bahkan sekarang udah berhasil ya. Dalam kehidupannya, berkarir, punya bisnis. Itu esensinya, itu intinya. Setiap orang punya mental juara itu sebenernya. Tinggal siapa yang bisa membangkitkan mental juara itu. Dengan sentuhan masa Erik kepada anak-anak semua. Supportnya dia bisa merubah mental anak-anak itu menjadi mental juara. Bangga sih, mbak. Bangga. Gak semua pemain punya momen atau punya kenangan seperti ini. Kalau masuk ke Pritama Arena itu, kita bisa lihat banner-banner pencapaian kita. Saya lihat banner saya ada di situ, jersey saya digantung di situ. Penghargaan tim itu ke saya yang luar biasa. Sama halnya begitu saya juga ngelatih CLS, sekarang saya ngelatih di NSA. Sama, saya lakuin hal yang pernah dulu saya ngalamin dari Satria Muda. Saya nggak bisa arguing juga, nggak bisa denial juga. Ya, Satria Muda, in my blood gitu loh. Harus selalu berjuang. Gimana caranya menjadi yang terbaik. Karena memang Indonesia juara-juara Indonesia itu slogan yang harus kita tanamin gitu. Saya rasa simpel. Saya bisa sukses karena bantuan orang banyak. Saya bisa duduk sekarang seperti ini, tentu juga dengan bantuan orang banyak. Itu kuncinya. Bahwa sebuah kesuksesan itu karena gotong royong. Ini juga bisa generasi muda ke depan, ya terus punya filosofi yang sama. Dan saya yakini generasi muda ke depan bisa menjadi generasi juga yang bersaing secara global. Kita adalah sebuah keluarga dan rumahnya adalah Satria Muda. Saya mengucapkan selamat Satria Muda untuk ke sepuluh kalinya menjadi yang terbaik di Indonesia. Semangat, semoga terus nomor satu. Terima kasih telah menonton! Halo, saya Raisa dan saya mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Satria Muda Basketball Club. Sukses selalu! Selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Satria Muda yang sudah menjuarai 10 kali Liga Basket Nasional. Sukses terus dan berprestasi terus! Hidup di lapangan! Dengan keringat bercucuran! Hempaskan bola ke dalam geranjang! Dong-long-bog-dong-dong-bog-dong! Selamat ulang tahun! 3 tahun! Satria Muda! Satria Muda! Selamat ulang tahun yang ke-25, Satria Muda! Ya, kalian adalah legenda basket Indonesia! 25 tahun sudah menjuarai 10 kali Liga Basket Nasional! Oke! Selamat ulang tahun! Nampok terus! Halo, saya Sama Rizal. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun untuk Satria Muda. Semoga selalu menjadi klub yang terdepan dan selamat sudah 10 kali menjadi juara! Wuuuh! Hai, buat Satria Muda, saya Nadia Mulya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 bisa menjadi juara untuk ke-10 kalinya! Semangat ya, saya! Offense, win a game. Defense, win a championship. That makes me all remember about Satria Muda. A great team, an awesome team. Happy anniversary yang ke-25. I'm proud to be a part of it. Bravo! Satria Muda, selamat ulang tahun yang ke-25. Menjadi juara ke-10 kalinya! Semangat ya! Satria Muda, 25 tahun anniversary. 10 kali juara di Liga Tertinggi Indonesia. Bangka banget, hebat banget. Selamat, congratulations! Halo, selamat hari jadi yang ke-25. Untuk klub basket Satria Muda. Dan saya ikut bangga atas prestasi kalian yang sudah menjadi juara sebanyak 10 kali di Liga Profesional Indonesia ini. Teruskan prestasimu, semakin solid, semakin kompak, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan yakini, Tuhan beserta kalian. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.